Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya, ofisial. Kali ini dalam video tutorial, kita akan membahas tentang bikin video animasi menggunakan aplikasi Plotagon. Nah, biasanya Plotagon ini bisa di-install atau diambil di-download melalui HP kita masing-masing, yaitu menggunakan Play Store. Nah, tapi terkadang kita itu juga mengalami kendala karena HP yang kita miliki tidak support. Nah, bagaimana cara memecahkannya? Nah, kebetulan kami sudah mendapati atau menemukan yang namanya aplikasi Plotagon untuk PC. Nah, untuk mendownload aplikasi itu, saya tidak bisa menuliskan di deskripsi ya. Silakan ditulis ini ya, kemudian silakan di-copy, kemudian ditulis ya kalau Bapak Ibu nanti akan nonton video ini, yaitu http.2-gg.gg.plotagon.com, tanda hubung PC, tanda hubung Aris. Nah, silakan dituliskan di taskbar seperti ini, kemudian Bapak Ibu akan menuju ke download. Nah, ini saya sudah mencontohkan, kemudian langsung klik download. Nah, jika sudah klik download, ya ini agak besar ya file-nya, sekitar 200-an Mega. Nah, setelah klik download, maka nanti download-an itu akan ada di, terserah Bapak Ibu nanti posisinya di mana. Nah, kebetulan saya ada di download-an saya, nanti tampilan file-nya seperti ini Bapak Ibu. Ini ya, Plotagon 1.30 untuk PC, ya ini file-nya, kemudian size-nya sekitar 281 Megabit, ya agak besar lumayan ya. Hampir sama seperti Plotagon yang ada di PC, eh sorry, yang ada di HP ya. Nah, untuk selanjutnya, silakan di-install, ya tadi tampilannya di-install. Nah, ini kebetulan saya sudah menginstall Bapak Ibu ya, saya nggak perlu menginstall lagi. Silakan nanti di-agree, kemudian di-start, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti Bapak Ibu akan menjumpai tampilan Plotagon seperti ini Bapak Ibu. Nah, silakan yang ada di icon ini, yang ada di layar desktop, silakan dibuka, ya. Nah, ketika dibuka, kita akan buka ya, seperti ini. Nah, ini Plotagon yang sudah kita install tadi. Nanti Bapak Ibu akan disapa, nah sama ya, seperti Plotagon yang ada di HP ya, seperti ini ya. Jadi, dia akan mempreparing dulu dan sebagainya, sampai dengan 100%. Nah, untuk tampilan awal, jika mendapati tampilan seperti ini, Bapak Ibu boleh login atau kalau belum punya akun SINAP ya. Tapi, kali ini saya akan memberikan cara, kita nggak perlu pakai SINAP atau login ya. Kita langsung aja bikin videonya ya. Karena yang verifici ini nanti tidak harus online, tapi bisa menggunakan, dijalankan secara offline. Nah, itu kelebihannya. Bagaimana caranya? Langsung saja klik pada posisi ini, seperti kamera. Nah, untuk membuat yang namanya, saya jelaskan dulu Bapak Ibu, untuk membuat yang namanya sebuah video animasi. Jadi, Plotagon ini adalah sebuah player atau sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah semacam animasi dialog. Jadi, kita ini seakan-akan seperti produser film, juga sebagai sutradara, pengatur dialog atau skripter, juga nanti akan mendubbing sebagai aktor juga. Jadi, kita itu lengkap Bapak Ibu nanti di sini. Kita akan menjadi aktris juga, menentukan plotnya juga dan sebagainya. Nah, untuk langkah yang pertama, kita harus punya yang namanya aktor ya. Jadi, kita harus bikin aktor dulu. Bagaimana cara bikin aktor? Silahkan klik ini tadi sudah ya. Kita bikin karakter Bapak Ibu. Nah, ya. Plotagon sendiri, versi desktop atau PC, itu sudah memberikan yang namanya 4 karakter seperti ini. Nah, sekarang... Eh, 3 sebenarnya. Ini saya kohopi barusan. Nah, 3. Hang, Mahatma Gandhi, sama Chrissy. Nah, sekarang kita akan bikin 1 karakter. Create new karakter. Seperti ini. Terus, kemudian kita pilih dulu gendernya ya. Laki-laki atau perempuan. Kita pilih yang laki-laki dulu. Terus, kita akan pilih yang namanya bagian wajah. Ini enaknya Bapak Ibu yang versi desktop ya. Kita nggak usah beli-beli lagi. Biasanya kalau yang versi HP itu harus download dan sebagainya. Ini sudah ada semua. Tinggal klik aja. Mau wajah seperti ini? Wajah seperti ini? Nah, monggo. Atau wajah yang seperti ini? Itu sudah ada. Atau Pak Tua? Nah, boleh ya. Monggo, silakan dicoba. Terus, kemudian untuk warna kulitnya. Ada yang putih? Waduh, putih ini. Atau ini? Nah, boleh ya. Kita pilih aja. Orangnya nggak gendut. Nah, oke. Terus, kita setelah pilih wajah, kita pilih yang namanya rambut. Mau rambut seperti ini? Atau gundul? Atau warnanya ini? Sari, rambut yang cepat gini. Oke, kita pilih rambut yang gini ya. Biar keren ya. Terus, warnanya kita ubah menjadi... Wah, monggo. Sip. Terus, kasih kumis. Nah, pakai kumis seperti ini. Ya, atau seperti ini. Atau gimana? Silakan. Atau brewok ya. Nah, keren kan? Terus, untuk matanya. Matanya mungkin warnanya iju. Waduh, mata iju ya. Duitan berarti. Terus, kemudian untuk... Nah, ada celaknya. Seperti ini boleh. Untuk alisnya kita rubah-rubah juga nggak apa-apa. Waduh, keren bapak ibu ya. Terus, untuk mulutnya bisa mungkin warnanya agak berubah. Waduh, keren ya. Sip. Oke. Kemudian kasih kacamata nggak ya? Nah, kalau kasih kacamata gini. Kalau ini. Oke. Atau gini. Waduh. Warnanya pasti hitam. Wah, keren deh. Ini aja ya. Kita kasih warna hitam. Sip. Terus, bajunya sekarang. Kita akan merubah-rubah bajunya. Nah, memang kita nggak bisa beli atau nambah bapak ibu. Ini kelemahannya di situ ya. Memang sudah lengkap di sini. Sudah ada. Ya. Baju-bajunya sudah ada. Cuman kita nggak bisa nambah. Ya, itu kelemahannya aja di situ. Kalau kita tadi login dulu. Atau punya akun. Di internetnya dinyalakan. Baru bisa beli. Tapi karena kebetulan kita bikinnya offline. Dan belum login. Ya, yaudah. Ini aja kita pakai ya. Yang ada aja sudah bisa gitu ya. Nah, oke. Ini sudah ketemu. Untuk sepatu. Oh, sorry. Untuk celana. Wah, keren celananya. Oke. Kita pakai celana hitam. Wah, jangan. Ini aja ya. Celananya. Nah, ini aja dah. Oke. Terus. Atau gini. Wah, aduh. Keren. Sip. Untuk sepatunya. Ada sepatu cat. Warnanya mungkin dirubah. Oke. Yes. Terus kemudian. Nah, ini Bapak-Ibu yang paling penting ya. Jadi, standarnya dia. Itu menggunakan Amerika. Ya. Nah, kita bisa milih ad voice. Di sini ya. Kebetulan kita ini sedang offline. Jadi, kita nggak bisa nambahi. Ini apa namanya. Untuk suaranya ya. Jadi, kita bisa pilih. Nggak apa-apa Amerika. Tapi, nanti kita akan mendabbing Bapak-Ibu ya. Kita sebenarnya nggak membutuhkan suara ini ya. Nanti kalau standarnya Bapak-Ibu online. Itu bisa ad voice pilih Indonesia. Nanti berdaerahnya di Indonesia ya. Nah, ini fungsinya adalah. Yang Bapak ini untuk menentukan kecepatan atau jenis suara. How do I sound? Nah, seperti itu. Atau ini? How do I sound? Atau ini? How do I sound? Nah, jadi itu semakin menebalkan suaranya ya. Nah, ini kalau semakin ini semakin kecil. How do I sound? Nah, seperti anak. Kalau ini semakin orang tua. How do I sound? Seperti orang tua. Nah, seperti Bapak-Ibu ya. Nah, terus kemudian kita kasih nama. Usahakan kasih nama Aris gitu ya. Waduh keren. Nah, jika sudah klik down. Maka kita sekarang sudah punya yang namanya satu karakter ya. Bernama Aris. Kemudian nanti juga ada karakter Hang sama Mahatma Gandhi. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bikin yang namanya, apa namanya itu, scene atau dalam artian itu plot ya. Kalau saya mengatakan filmnya gitu ya. Ya, kita klik plot. Nah, terus kita pilih yang namanya New Plot. Great New Plot. Nah, Bapak-Ibu. Di sini sudah ada tampilannya seakan-akan kita akan bikin seperti film gitu ya. Ya, ada scene, ada dialog, ada text, ada action, ada song, ada musik. Seperti apa? Ikuti video tutorial selanjutnya di video yang kedua untuk membuat yang namanya film atau scene-scene di sini ya. Sehingga nanti menjadi sebuah dialog yang keren. Seperti apa? Tunggu di video yang kedua. Masih di mana? Di channel Aris Eka Presiden Oficial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.